Kali ini, Minet akan membahas drama Korea terbaru yang berjudul The Atypical Family. Tanpa berlama lagi, episode 2, Mari Kiyo. Mari kita review. Kekuatan Giju muncul pertama kali saat ia berusia 9 tahun. Ia bisa kembali ke masa lalu di momen bahagia. Giju kecil awalnya kebingungan karena semua nampak hitam putih. Namun begitu, ia terus-menerus mengulang memori itu. Tapi terkadang, momen bahagia bagi Giju adalah momen menyedihkan bagi orang lain. Giju terus-menerus kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan seekor dogi dari sebuah kecelakaan. Ia berburu dengan waktu. Namun, sekeras apapun usahanya, Giju tetap tak bisa mengubah masa lalu. Karena ia pun tak bisa menyentuh apapun di masa lalu itu. Kembali ke saat ini. Giju menemukan jika hadiah-hadiah yang diberikannya pada Bokina ada di tong sampah. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk mencari hadiahnya lagi ke mal. Namun, Giju kebingungan sendiri. Dan tepat saat itu, Dodahe muncul. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Karena Dodahe memang sudah menyiapkan skenarionya. Ia dan komplotannya mengikuti kemanapun anggota Bok pergi. Dodahe melancarkan aksinya. Ia mulai SKSD pada Giju. Karena terus memaksa, akhirnya sebuah insiden pun terjadi. Lengan baju dahi robek. Seketika keduanya menjadi pandangan semua orang. Dodahe memberikan kado ulang tahun untuk Kina. Dengan terpaksa Giju menerimanya. Sepeninggalan Giju, tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi. Semua orang menjadi panik dan berlarian. Namun, Dodahe malah membeku. Karena rasa trauma menghantuinya lagi. Dan tiba-tiba, Giju datang menggenggam tangannya. Namun dalam sekejap, Giju menghilang kembali. Diam-diam, Giju menyimpan kado untuk Kina. Dan terlihat ia senang dan langsung memakai sepatu kado dari ayahnya itu. Pelatih baru di gym yang bernama Grace menjadi pusat perhatian para pria di sana. Membuat kesal Bok Dong Hee saja. Tak lama ia melihat ibunya sedang mengajak Dodahe berkeliling tempat gym. Nyonya Bok ternyata masih gencar menjodohkan Giju dengan Dahi. Ia mengatakan akan memberikan gedung gym ini pada Giju jika sudah menikah kelak. Dahi berpura-pura menolak padahal ia pasti merasa senang dalam hati. Bok Dong Hee mencoba memperingati ibunya karena Dahi adalah orang yang baru ditemui. Ditambah sungguh aneh, orang yang telah menyelamatkan Giju ternyata bekerja di tempat spa yang biasa ibunya datangi. Namun Nyonya Bok malah mengira jika itu pasti adalah takdir. Giju ternyata datang bekerja juga. Namun baru saja datang, ia sudah mau pulang lagi. Karena katanya energinya sudah habis di dalam perjalanan. Dahi berterima kasih karena Giju sudah memegang tangannya. Giju pun kebingungan dan tak mengerti. Sungguh menakjubkan, Nyonya Bok bisa tidur nyenyak jika bertemu dengan Dodahi. Pagi hari Nyonya Bok sungguh frustasi melihat kamar Giju yang berantakan, suram dan penuh botol miras. Nyonya Bok sebetulnya sedikit meragukan Nina keturunan mereka atau tidak. Karena sampai saat ini ia masih belum punya kekuatan juga. Tapi Giju meyakinkan jika Nina adalah anaknya. Nina tak pandai bergaul di sekolah ketika seluruh murid diwajibkan untuk bergabung ke sebuah klub. Nina kebingungan sendiri. Tapi sepertinya ia tertarik dengan klub tari karena ada murid pria yang disukainya. Nyonya Bok mengatur pertemuan Dahi dan Giju lalu meninggalkan mereka berdua. Di tempat lain komplotan Dodahi mengikuti Nina hingga ke sekolah. Nina pun merasakan dirinya diikuti. Anak kecil itu mulai ketakutan, segera berlari dan masuk ke toilet umum di taman. Ia mencoba menelpon orang rumah, tapi semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Dan saat menelpon Giju, ia mengangkat Adela Dahi. Mendengar Nina menelpon dan ingin dijemput. Giju dengan sempoyongan karena sudah mabuk berat pun segera pergi mencari anaknya itu. Di taman, Giju melihat pria mencurigakan lagi seperti yang ia lihat di rumah. Dengan sempoyongan mencoba melawan pria itu, yang memang itu adalah komplotan Dodahi. Pria itu bahkan berakting kesakitan ketika Giju menghajar helmnya. Giju serasa menjadi pahlawan untuk anaknya. Di tempat lain, Grace mulai beraksi. Ia berpura-pura datang mencari pasien di klinik Dong Hee dan berniat menggoda kekasihnya. Setelahnya, bok Dong Hee menyarankan untuk keduanya segera menikah. Tapi sang pria menolak karena katanya ia akan menikah jika sudah percaya diri. Dong Hee merendungi nasib percintaan yang sambil berolahraga keras. Bahkan hingga tengah malam, Dong Hee masih terus mempercepat laju alat olahraganya. Hingga akhirnya Dong Hee kelelahan dan Grace pun harus menolongnya. Dodahi mengerti dengan gerak-gerik Ina yang aneh. Ternyata Ina telah mengalami menstruasi pertamanya. Dahi menguris Ina dengan begitu baik. Untuk berterima kasih, Giju pun mengajak Dodahi minum bersama. Dahi lagi-lagi membahas mengenai berpegangan tangan kala itu. Tapi Giju terus mengira jika wanita itu sudah berbohong. Karena ia tak merasa telah memegang tangan Dodahi. Giju merasa penasaran kenapa Dodahi berbohong dengan seserius itu. Dan akhirnya ia mencoba kekuatannya kembali. Dan benar saja, Giju kini bisa kembali ke masa lalu lagi. Kini ia sedang berada di dalam mal. Dan saat alarm kebakaran berbunyi, Giju berlari ke tempat Dodahi berada. Ketika semua objek di masa lalu berwarna hitam putih. Entah kenapa hanya Dodahi yang berwarna. Dan terlebih sungguh ajaib. Giju bisa memegang Dodahi di masa lalu. Dan episode 2 pun berakhir dengan Giju yang keheranan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.